Halo teman-teman semua kembali lagi bersama Kak Bella disini Wah apa kabar nih teman-teman semua Maafin ya Kak Bella sibuk hingga Kak Bella tidak muncul-muncul di depan kalian Wah semoga kalian semua baik-baik aja ya teman-teman Hari ini Kak Bella mau ajak kalian lihat toko bunganya Mbak Karin Katanya toko bunganya itu udah direnovasi loh karena Mbak Karin udah tinggal disitu juga Tuh di belakang situ Yuk siapa yang mau ikut? Ikutin terus Kak Bella ya kita lihat rumahnya Mbak Karin Yuk langsung aja lari Kebetulan Kak Bella baru abis jogging nih Eh lewat sini Eh salah jalan-salah jalan Bukan Jadi satu gangnya lagi ya Nah ini baru lewat rumahnya Tadi masalah ya teman-teman Aduh Mbak Karin Kak Bella gak nyangka loh Mbak Karin bangun rumah Sewah ini Ini tuh bener-bener keren banget Ada tamannya lagi di kiri sama di kanan Eh namanya toko bunga mah liat tamannya banyak bunga-bunganya Yuk kita sapa dulu yuk Mbak Karin yuk Gak sopan ke rumah orang Halo Mbak Karin Apa kabar Mbak Karin? Iya nih aku gak muncul-muncul soalnya aku lagi sibuk Ini ngomong-ngomong rumah Mbak Karin kok jadi keren kayak begini sih? Aku boleh gak liat-liat ke dalam? Kayaknya ih keren banget Iya boleh Liat aja Bella Itu rumah aku Aku tinggalnya sendiri doang kok Kalau kamu mau liat Kamu masuk aja Gih Ini juga kok bunga-bunganya makin keren sih Mbak Karin Kayaknya makin banyak ya warna-warnanya ya Pasti Mbak Karin banyak tanaman baru ya Ini juga apa tuh kecil-kecil kayak begitu Ih lucu banget Yaudah deh Mbak Karin Aku numpang izin masuk ya ke dalam ya Aku mau liat-liat dulu Mbak Karin nih inspirasinya keren banget Siapa tau yang lain ada yang mau ikut Tapi sebelum ke dalam aku mau liat dulu deh tamannya Ih Mbak Karin pake bebek-bebekan segala lagi Nah aku coba duduk disini Aduh adem banget Suasananya tuh ini enak banget ya Rumah sekaligus toko Jadi Mbak Karin jualan disini Tinggal juga disini Nyantai juga bisa disini Udah ditanemin lagi sama bunga-bunga Liat deh Mbak Karin tanem bunganya tuh makin banyak banget Kalo dulu kan masih kayak beberapa tanaman doang lah ya Sekarang kayaknya Mbak Karin udah sukses nih toko bunganya nih Nah yang sebelah sini juga sama nih Udah banyak banget tanaman bunga-bunganya Jadi kalo Mbak Karin mau Mbak Karin tinggal metik ya kan Abis itu dijual kan dapet untung Iya kayaknya masuknya lewat mana ya Oh kalo lewat sini buntu Berarti bener deh lewat yang tadi Nah aku masuk dulu ya Nah kita liat nih pertama kali masuk Ini ruangan apa ya Oh ini ruang tamu Wah mewah banget Dengan warna aksen-aksen yang ungu Pake karpet paus lagi warna pink Ini tuh keren banget Mbak Karin Coba ah duduk ya Ih sofanya empuk banget nih Pasti harganya mahal nih Oh ruang tamu Tapi dikasih TV ya Biar nanti tamunya kalo dateng bisa nonton TV Nah Kalo yang ini ruang apa nih Waduh ruang nyantai ada TV-nya juga Mbak Karin kenapa TV-nya gak satu aja sih Kalo udah di ruang sini ya sini aja Kalo ruang tamu mah gak usah dipakein TV Nah ini pasti tempat kerjanya Mbak Karin Ya tuh liat ada roti, ada Coca-Cola Ini pasti bekas semalam nih Gak diberesin nih Mbak Karin pasti langsung jualan lagi deh pagi-pagi Nah ini apa nih Oh ini kamar mandinya Mbak Karin Aduh Mbak Karin nih irit banget ya Cuman ada sampo sama sabun doang Sikat giginya ngomong-ngomong gak ada Nah ini dia kita liat Ini adalah yang paling utama Dapurnya Mbak Karin Keren banget warna ungu tuh Warna kesukaannya Kak Bella loh Aduh Udah gitu gede banget lagi liat deh Ih panjang banget ruang tamunya Ini juga meja makannya ya Keramik loh mejanya Warnanya ungu juga Aduh Mbak Karin taruhin piano lagi Kak Bella main piano dulu dah Sejak kapan ya Mbak Karin suka main piano Kak Bella gak tau loh kalo Mbak Karin suka main piano Emang bisa apa? Kan jualan bunga Hehehe Yaudah sekarang kita liat lagi Oh ini pasti kamarnya Mbak Karin Mbak Karin ini kok laptop ada di depan ada di dalam Aduh Mbak Karin ini bener kan ya kamar ya Oh iya bener Ih Mbak Karin tuh ya peralatannya mewah-mewah banget Laptop ada lagi disini Orang mah tinggal sendiri mah laptopnya satu aja cukup Mbak Karin Satu lagi buat Kak Bella ya kan Yaudah kita liat yuk Tuh kan liat mentang-mentang toko bunga Penjual bunga Kamar juga ya direnovasinya Pake bunga-bunga Aduh ini mah enak banget suasana kamarnya Rapi Mbak Karin tuh orangnya gak banyak simpen barang ya Eh tiduran malah Oh iya Tau aja nih ranjangnya Kalo Kak Bella abis jogging Ini tuh capek banget Semua badan pegel-pegel Aduh kasur yang Mbak Karin enak banget Ini pasti baru ganti spray nih dia nih Hei tutup jangan buka-buka lemari orang Ah gak mau TV lagi ada disini Mbak Karin suka nonton TV ya Sampai semua ruangan tuh ditaroin TV Hehehe Aduh kok ini meja riasnya kosong banget ya Mbak Karin gak punya parfum apa Oh iya ya Mbak Karin kan disini kan udah wangi-wanginya bunga-bunga gitu ya Jadi gak perlu parfum lagi buat taro disini Aduh ini juga Oh ternyata ini dibikin buntu Karena ini dibikin balkon ya Ruangan kamarnya Mbak Karin Biar pagi-pagi tuh bisa Aduh hirup hawa seger disini tuh enak banget Ya ampun ini rumah keren banget Ini rumah impian setiap wanita ya Bangun tidur udah liat bunga-bunga kayak gitu Yaudah deh Aduh kelamaan di rumah orang kagak enak loh Gak sopan Ini ngomong-ngomong rumahnya kamarnya cuma satu ya Emang Mbak Karin gak pikirin kamar buat anak gitu loh Hehehe Mbak Karin belum punya pacar guys Sejadinya dia yaudahlah sendiri aja ruangannya udah cukup buat dia bersantai-santai ria Nih contohnya kayak gini Mbak Karin pasti kalau udah selesai jualan bunga nih mandi terus langsung deh Santai disini nonton TV Sambil rekap-rekap penjualan bunga gitu Makan roti, minum Coca-Cola Aduh hidup Mbak Karin tuh emang enak banget ya Jauh dari apa tuh namanya tuh kayak drama-drama deh ya Kalau tinggal sendiri mah ya Kalau punya keluarga kan ya Ntar ada anaknya sakit, ada ini Yaudahlah Mbak Karin makasih banyak loh Aku udah boleh mampir liat-liat ke dalam ruangannya Mbak Karin Ih pokoknya mah semua keren banget Mbak Karin Aku gak nyangka loh Mbak Karin bisa apa ya Renovasi rumahnya tuh inspirasinya keren banget Nanti aku ajak Yuta sama Mio main kesini ya Mbak Karin Iya dateng aja Jangan lupa ajak Yuta Mio ya nanti kesini ya Oke Mbak Karin Yaudah ya Aku aduh udah abis jogging belum mandi nih Aku mau pulang dulu nih Mbak Karin Tuh pokoknya temen-temen liat sekali lagi nih yang mau Kalian save aja ID propsnya rumah baru Mbak Karin penjual bunga ya Yaudah aku mau ini dulu nih pulang nih mandi Aduh abis jogging langsung lagi mampir ke rumah orang Bukannya mandi dulu ya Nah Kak Bella mau kasih tau temen-temen Kalau Kak Bella itu lagi nyari ID props yang kayak dekorasi di pinggir pantai gitu Coba deh kalau temen-temen ada dekorasi yang bagus atau rumah di pinggir pantai Kasih deh ID propsnya di kolom komentar Nanti Kak Bella bisa aja kalian tuh buat liat-liat Wah bagus banget pemandangannya pantai Oke temen-temen Jangan lupa kita juga harus ajak Yuta dan Mio jalan-jalan Karena dia kebanyakan main sama kucing Tobi Kalian masih inget gak sama kucing Tobi Iya tuh dia sibuk main tuh Kak Bella juga Aduh sampe baru sempet nih sekarang nih ajakin kalian buat liat renovasi rumah yang keren-keren Jangan lupa ya temen-temen tulis di kolom komentar ya Kalau ada ID yang bagus dan kita mau liat bareng-bareng Dadah semua Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax